Bansos termasuk juga, Bansos yang dikaitkan dengan El Nino, itu tidak diberikan langsung, melainkan ditransfer melalui bank account dan sebagian dikirim melalui kantor pos kepada penerimanya. Yang penerimanya itu sudah ada datanya, namanya, alamatnya, KTP-nya, nomor rekening banknya, dikirim sekaligus seperti itu. Apakah dengan pola-pola pengiriman seperti itu, mungkin dapat dititipkan kepada orang yang benar itu, kamu pilih Gibran, kamu pilih Prabowo, atau kamu pilih Anis, atau kamu pilih Ganjar, atau tidak mungkin. Selama persidangannya begitu gencar, pemohon satu, pemohon dua itu bernarasi di sini. Begitu dahsyatnya bantuan sosial itu disalahgunakan oleh Pak Jokowi. Bahkan seorang Romo, seorang pastur katolik di sini, mengkualifikasikan Presiden Jokowi itu melakukan kejahatan dengan menyalahgunakan Bansos. Apakah orang-orang ini, termasuk pastur ini, bicara tanpa data, bicara omong kosong, tidak mengerti, atau memanipulasi segala sesuatu untuk kepentingannya sendiri. Apa pendapat saudara, orang yang ngomong tanpa data seperti ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saudara juga menggunakan hasil dari eksis Polkompas. Saudara membuat satu kesimpulan bahwa dari penelitian yang dibuat oleh Indikator Politik dan juga penelitian yang dibuat oleh Kompas, Anda tentu membaca data-data yang mereka dibuat oleh Kompas. Anda tentu membaca data-data yang mereka buat ini. Dan dari sana saudara menyimpulkan bahwa kalau angkanya itu di bawah 0,5 persen, maka boleh dikatakan hubungan itu sangat lemah dengan pilihan. Kemudian, akhirnya saudara membuat kesimpulan juga bahwa sebenarnya karena Bansos tidak mempunyai hubungan kausal dengan pilihan yang dibawa oleh para pemilih, maka saudara mencoba menganalisis tentang fakta-fakta yang ada dalam pelipres kemarin. Di mana saudara mengatakan bahwa justru di kalangan penerima Bansos yang menjadi naik keterlebihannya itu adalah Ganjar Mahfud. Bukan Prabowo Gibran. Saudara mengatakan Ganjar Mahfud justru naik dari 17 persen menjadi 22 persen. Sedangkan Prabowo Gibran stabil di angka 58 persen. Pertanyaan saya, menurut saksi ahli, apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi karena naikan khususnya pada Ganjar Mahfud dari 17 persen menjadi 22 persen? Itu mohon dijelaskan. Kedua, tadi saudara juga sudah menjelaskan tentang bahwa memang tidak ada hubungan dengan petahana. Artinya Bansos itu tidak ada hubungan kausalnya dengan pilihan daripada para pemilih terhadap suatu petahana. Nah, menurut saudara bahwa apakah dengan demikian ahli bisa langsung menyatakan bahwa sebenarnya Prabowo Gibran ini menjadi petahana? Sedangkan petahana yang benarnya kan adalah pejokowi. Sedangkan Prabowo Gibran kan bukan petahana. Nah, lantas dengan demikian saya bertanya, apakah Bansos ini sangat mempengaruhi atau bisa mempengaruhi atau telah mempengaruhi dalam prisma kemarin ini tentang pengaruhnya terhadap Paslon 02? Itu perjalanan kami, terima kasih. Baik, masih ada lagi? Terima kasih yang beri. Saudara ahli, sebelum saudara ahli tampil dalam memberikan keterangan pada malam hari ini, Tadi juga seorang saksi anggota DPR menjelaskan seluk-beluk tentang perlindungan sosial, perlinsos, yang ternyata yang dinamakan Bansos itu hanya sekitar 10% daripada perlinsos. Bansos, hampir 50% daripada perlindungan sosial itu adalah subsidi. Dan dua subsidi yang paling besar adalah subsidi BBM dan subsidi listrik, hampir 250 triliun dari 484 triliun jumlah perlindungan sosial dalam APBN satu tahun. Kalau menurut saudara tadi, Bansos saja tidak berpengaruh terhadap elektabilitas atau meningkatnya suara petahana, ataupun apalagi bukan petahana, maka bagaimana halnya dengan subsidi listrik dan BBM yang menyedot hampir setengah perlinsos? Apa ada pengaruhnya terhadap keterpilihan kandidat dalam Pilpres atau tidak? Yang kedua, ternyata Bansos termasuk juga Bansos yang dikaitkan dengan El Nino, itu tidak diberikan langsung, melainkan ditransfer melalui bank account, dan sebagian dikirim melalui kantor pos kepada penerimanya. Yang penerimanya itu sudah ada datanya, namanya, alamatnya, KTP-nya, nomor rekening banknya, dikirim sekaligus seperti itu. Apakah dengan pola-pola pengiriman seperti itu, mungkin dapat dititipkan kepada orang yang benar itu, kamu pilih Gibran, kamu pilih Prabowo, atau kamu pilih Anis, atau kamu pilih Ganjar, atau tidak mungkin? Yang ketiga, selama persidangannya begitu gencar, pemohon satu, pemohon dua itu, bernarasi di sini, begitu dahsyatnya bantuan sosial itu disalahgunakan oleh Pak Jokowi, bahkan seorang Romo, seorang pastur katolik di sini, mengkualifikasikan Presiden Jokowi itu melakukan kejahatan, dengan menyalahgunakan bantuan sos. Apakah orang-orang ini, termasuk pastur ini, bicara tanpa data, bicara omong kosong, tidak mengerti, atau memanipulasi segala sesuatu untuk kepentingannya sendiri? Apapun dapat saudara, orang yang ngomong tanpa data seperti ini? Pertanyaan pertama, apa yang menyebabkan kira-kira Pak Mahfud mendapatkan manfaat, kalau berdasarkan hasil eksil pol kompas? Kalau saya tidak punya data lanjutan dari kompas, tapi kita hanya bisa bikin hipotesis di sana. Kita harus disiplin untuk menyatakan, bahkan seorang profesional pun, kalau tidak punya data, jangan langsung mengklaim sebuah kejadian. Kita hanya bisa bikin hipotesis. Pertama, bantuan itu tidak dibagikan secara langsung oleh kandidat. Yang kedua, bantuan-bantuan langsung, ini hipotesis, bantuan-bantuan langsung, bantuan-bantuan langsung yang banyak itu kan, sebagian besar di tangannya Kementerian Sosial. Bisa saja, sebagian, ini kan kecil, 17 ke 22, di antara 26 persen itu kira-kira sekitar 1,5 persen orang. Secara absolut itu 1,5 persen orang. Secara absolut itu 1,5 persen orang. Tapi, mungkin saja mereka beranggapan bahwa, ini digelontorkan oleh Kementerian Sosial, yang menterinya juga berasal dari partai yang sama. Itu pun pengaruhnya secara absolut kecil. Tapi dapat keuntungan. Dapat keuntungan. Jadi, itu hipotesis kita. Tapi tolong dihubungkan antara hubungan dengan pengaruh. Sekali lagi, saya tadi kasih contoh antara hubungan dengan pengaruh dengan cara naik kereta tadi. Saya dengan Prof. Yusril bisa saja naik kereta yang sama, tapi kita naik kereta bukan dipengaruhi satu sama lain, karena kita punya kebutuhan masing-masing. Saya turun di Cerebon, Prof. Yusril turun di Surabaya, bukan karena saya turun di Cerebon, beliau turun di Surabaya. Hanya punya hubungan saya sampai di Cerebon. Tidak ada pengaruh apa-apa. Bisa jadi seperti itu antara hubungan dengan pengaruh. Kalau yang untuk lain-lain yang menurut saya, bantuan El Nino, bantuan 50% subsidi BEBM dan segala macam, seberapa besar pengaruhnya terhadap petahana. Untuk menjamin objektivitas, saya dari tadi tidak pernah menggunakan data riset saya sendiri. Saya gunakan data riset orang, yang kalau kita duduk bersama-sama tidak mungkin dibaca dengan cara yang lain. Tidak mungkin dibaca dengan cara yang lain. Hasil kajian dari Laboratorium Psikologi Politik yang kemarin disampaikan di sini, halaman 22, itu ada social assistance yang tidak langsung. Contoh ada lima riset itu yang dilakukan oleh KAMEN tahun 2015 berupa layanan kesehatan di 25 negara di Eropa. Berapa koefisien korelasinya dengan keterpilihan petahana? 0,16. 0,056. 0,105. Datanya Anda juga pegang harusnya. 0,337 itu di Argentina. Tetap dibuat 0,5. Bahkan sebagian besar mendekati, itu bukan data saya, itu data orang. Dan tidak mungkin dibaca dengan cara yang lain. Karena ini bukan menafsirkan kitab suci. Ini angka yang kayak 1,1. Kalaupun guru saya bilang itu 3, saya akan bertahan dengan angka 2. Jadi ini ilmu, cara membaca yang tidak mungkin dibaca dengan cara lain. Kemudian, sorry Prof, tadi pertanyaan disalahgunakan oleh, nah, yang ini saya tidak punya data, seberapa besar ini bisa disalahgunakan. Tapi, kalau misalnya, sebagian besar, bantuan sosial itu, cash transfer. Bagaimana cara mengklaimnya? Dan hasil exit Polkompas, kalau diputar lagi slide saya, hasil exit Polkompas, yang menyatakan bahwa, menerima bantuan dalam satu bulan, dan bantuan itu, dia persepsikan dari Jokowi, hanya 3,8%. 3,8% ini bukan angka yang solid. Ini bisa saja angka, angka persepsi saja. Oh iya, saya tahu ini bantuan sosial dari Pak Jokowi. Tapi orang yang menganggap begitu, hanya 3,8%. 21% sisanya, itu bilang ini bantuan dari pemerintah. Jadi kira-kira, kira-kira begitu Prof. Saya tidak bisa terlalu jauh, karena kita menggunakan data, data orang lain. Kalau tadi yang bilang, Anda TKN, ya mungkin akan mempertanyakan soal neutralitas. Makanya saya bawa ke sini, 3 riset, riset orang lain semua. Saya juga punya hasil riset sendiri. Sudah tadi kan tidak ditanya. Jawab saja yang pembunuh. Kemudian, ini soal mazhab saja pertanyaan dari penasihat dari 03 tadi. Pemohon 2. Pemohon nomor 2. Pemohon nomor 2. Ini soal beda mazhab saja. Kalau saya sudah membuktikan berkali-kali bahwa bantuan sosial tidak berhubungan dengan, ini profesional judgment saya, tidak berhubungan, bukan tidak berpengaruh lagi. Tidak berhubungan dengan keterpilihan kandidat. Kalau soal masa iya orang baik, kita tidak balas itu soal perasaan. Saya tidak bisa tuangkan perasaan itu ke dalam angka, kalau tidak disurvey dulu. Kalau hanya perasaan satu orang, dua orang, tidak bisa kita jadikan generalisasi. Tidak bisa kita jadikan keberlakuan umum. Bisa jadi perasaan Anda. Bisa jadi itu hanya perasaan saya saja. Tapi untuk jadi keberlakuan umum, dia harus menjadi, N-nya harus cukup. Jumlah sampling-nya harus cukup. Sorry, agak ngacak. Bagaimana misalnya pernyataan Romo Magnis Suseno. Bagi saya, pendapat seorang profesor guru besar layak ditimbang sebagai penghargaan terhadap kepakaran. Tapi kalau kita bicara soal yang harusnya by data, tapi kemudian bicara berdasarkan perasaan, harus dikritisi dan harus dipertanyakan. Apalagi kita melihat angka yang sama, tapi cara bacanya keliru atau ceroboh. Misalnya begini, koefisien 0,29 tidak bisa dibaca. Silahkan tanya ke ahli statistik manapun, tidak bisa dibaca sebagai bahwa pengaruh Bansos adalah 29%. Tidak bisa dibaca seperti itu. Beliau yang mengajarkan saya cara membaca seperti itu. Karena itu angka korelasi, bukan angka regresi. Mungkin slip of tongue, mungkin kecapean karena puasa, bisa saja. Itu hipotesi saya. Tapi saya ingin meluruskan, tidak bisa data itu dibaca dengan cara yang lain. Mau dia ahli statistik 01, ahli statistik 02, ahli statistik 03, tidak akan bisa membaca data ini dengan cara yang lain. Mungkin saya lupa pertanyaan terakhir. Mohon izin, ya mulia, terkait Romo Magnis itu berbicara soal moral dan etika ya. Dan pandangan dari Romo Magnis tolong dihargai. Sudah dijawab tadi. Jawab pertanyaan terakhir dari pembohon nomor 2. Kalau lupa diulang lagi, pelan-pelan. Kalau boleh saya diingatkan lagi. Pertanyaan terakhir tadi. Oke, jadi terdapat Afi David dari Prof. Warko, bukan hanya dari guru ahli, Prof. Hamdi, bahwa di Indonesia, pemberian bantuan sosial merupakan strategi politik yang sangat efektif untuk memenangkan petahana, karena belum pernah sekalipun petahana yang menggunakan strategi tersebut kalah dalam pilpres. Berarti? Jadi ada dua profesor yang menyatakan bahwa bantuan sosial itu sangat berbangun pada elektabilitas. Gitu ya? Ya, begini. Sejarah pilpres kita yang punya petahana masih sedikit ya. N-nya di bawah 5. Belum bisa jadi data statistik. N yang jadi petahana itu Pak Ibu Mega kalah. Pak SBY petahana menang. Pak Jokowi petahana menang. N-nya baru 3. Belum bisa diuji secara statistik. Jadi kalau ada kesimpulan seperti itu, dari 3 contoh saja bisa kalah. Sudah bisa salah. Ada petahana yang kalah. Tidak mungkin tidak ada bansos juga di zaman itu. Tidak mungkin juga tidak ada gula-gula di zaman itu. Punya kekuasaan. Pertanyaan dari KPU termohon. KPU bertanya, apa yang faktor yang paling menentukan. Dari seluruh polster yang ada, ada perbedaan antara kebutuhan masyarakat dengan selera politik masyarakat. Kalau ditanya, ini hasil survei semua polster. Kalau ditanya kebutuhan Anda seorang pemimpin itu seperti apa? Yang mampu menciptakan lapangan kerja, yang mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok, yang mampu mengentaskan kemiskinan, yang mampu memberantas korupsi. Itu kebutuhan. Tapi seleranya berbeda. Selera pemimpin, kalau hari ini selera pemimpinnya yang tegas, yang paling tinggi. Nomor dua merayat. Nomor tiga amanah. Kalau di zaman Pak Jokowi yang paling tinggi, merayat. Yang kedua tegas. Di zaman yang PSBY, cerdas, ganteng, berwibawa. Selera publik bisa berganti-ganti. Antara kebutuhan dan selera, yang paling sering menang, selera. Sama kayak kita punya kebutuhan, saya butuh makanan sehat, tapi seleranya makanan padang. Yang paling sering menang adalah makanan padang. Kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih.